Nah seperti apa untuk kemudian kita bisa menghindari gaya hidup Atakasur ini begitu? Nah kita akan tanya mungkin ke Ustada Intan begitu ya, Ustada Intan kita kembali dengan Ustada Intan. Kita kira bagaimana Ustada Intan kiat-kiatnya agar bisa terhindar dari gaya hidup Atakasur ini? Memang berat ya dalam situasi yang sekarang ini di mana kemudian seperti tadi dikupas oleh Ustaz Azed bahwa kemewahan gemerlapnya duniawi ini dipertontonkan di mana-mana gitu ya, di semua hampir semua media gitu ya mempertontonkannya gitu ya. Tentunya satu sikap untuk melawannya menurut saya adalah suatu jihad yang betul-betul harus diprioritaskan begitu ya. Karena ini adalah bagian dari gaya hidup kita, cara hidup kita agar kita tadi mencapai kebahagiaan yang sejati. Saya tertarik kepada salah satu firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah gitu ya, ayat ke-10. Bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sikap, sifat bermegah-megahan, sifat hedonisme, gaya hidup hedonisme, bermewah-megahan yang itu tidak hanya merugikan kita pribadi tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan ketika telah ditunaikan solat, jadi solat itu adalah kewajiban bagi setiap mu'min, bagi setiap muslim dan banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan di dalam kitab solat. Solat itu adalah ibadah tertinggi bagi seorang mu'min karena ketika solat, seorang mu'min itu berinteraksi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disanalah kita diajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah, salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang di setiap rokaat kita baca ya. Iya kanak buduh, wa iya kanastain. Iya kanak buduh hanya kepada engkolah, ya Allah kami menyembah, wa iya kanastain. Dan hanya kepada engkolah, ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi di dalam surat ini kita diajarkan bahwa ketika kita tersesat, ketika kita dalam kegelapan, kita bertunjuk kepada Allah dengan ibadah yang betul. Dan mohon pertolongan kepada Allah untuk kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya ya. Jadi tidak hentinya seorang mu'min ketika dia menghadapi situasi apapun, minta tolongnya adalah kepada Allah dengan berdoa, dengan berusaha sedapat mungkin tetap memfokuskan dirinya, apapun yang dia lakukan adalah dalam rangka mencari rida Allah. Dan ini adalah satu sikap yang kemudian harus menjadi ruh kita dalam setiap aktivitas hidup kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap hilaan nafas kita. Makanya kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, Wa iza kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Maka menyebarlah kalian semua di muka bumi ini untuk berikhtiar, termasuk berikhtiar mencari rizki Allah gitu ya. Kemanapun, apapun yang engkau lakukan harus sesuai yang disariakan oleh Allah. Ketika engkau mencari rizki pun harus dengan yang pertama dinyatkan karena saya beribadah kepada Allah. Yang kedua, harus salah mencari rizki ini harus betul, harus halal gitu ya. Jadi ketika bermegah-megahan itu hanya orientasinya adalah tadi hidup mewah, hidup enak, hidup secara nikmat dunia wiyah yang dikejar gitu ya. Maka akhirnya tadi menghalalkan segala cara. Nah makanya kemudian Allah tetap berpesan gitu ya. Engkau boleh mencari harta dimanapun dan kapanpun, Tetapi dengan ini, Tetapi kemudian yang engkau cari adalah kemuliaan, keutamaan yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Dan tidak boleh dengan jalan yang tidak benar gitu ya. Karena jalan yang tidak benar itu tadi sekali lagi tidak hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan sistem sosial yang ada di sekeliling kita. Ketika semua hal dihalalkan, maka banyak sekali orang yang ditolimi. Akhirnya kemudian banyak misalkan masyarakat-masyarakat yang marginal yang seharusnya mereka mendapatkan haknya, tetapi karena sikap dominatif, sikap otoriter dari sekelompok orang, maka hak-hak yang mereka sebenarnya harus dapatkan akhirnya lepas begitu saja gitu ya. Karena dirampok oleh kalangan tertentu yang hanya mengorientasikan hidupnya, hanya sekedar untuk memuaskan nafsu keserakahannya dalam merauk dunia ini gitu ya. Kemudian di penghujung ayat tersebut, Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau mencari harta untuk sebagai bekal engkau untuk mengabdi kepadaku, tetaplah ingatlah aku gitu ya, tetaplah ingatlah Allah, bahwa harta yang saya dapatkan itu berasal dari Allah ketika saya kaya pun, itu dari Allah dan saya memanfaatkannya harus sesuai dengan yang disyariahkan Allah, agar nantinya la'alakum tuflihun, agar supaya kita semua, kalian semua tuflihun, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan gitu. Jadi di dalam ayat ini salah satu cara yang membuat kita bisa untuk melepaskan, belajar sedikit demi sedikit melapaskan nafsu-nafsu keserakahan kita adalah dengan sholat yang benar, dengan mencari harta, dengan ikhtiar yang tiada henti untuk mencari riski, menafkai diri kita, keluarga kita, dan orang yang menjadi tanggungan kita itu adalah melalui jalan yang sudah digareskan Allah, dengan selalu berdikir kepada Allah, agar kita bisa mencapai kesukseskan, agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Dan mungkin salah satu cara yang membuat kita kemudian tidak terlalu serakah, tidak terlalu rakus terhadap dunia ini adalah, mungkin kalau kita sering bertemu dengan orang-orang soleh, kalau salah satu pendapat ulama kan obatnya hati itu ada lima ya, salah satunya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya semangat, yang spirit yang sama gitu. Ketika kita banyak menonton media yang mempertontonkan kemewahan, mungkin satu ketika kita tergoda gitu ya, untuk mungkin sekedar iri, kenapa mereka mempunyai banyak fasilitas yang bisa dinikmati, sementara saya hanya pas-pasan gitu ya. Padahal yang pas-pasan justru itu malah seringkali menjaga kita ya, dari godaan-godaan duniawi ya, satu yang harus disugur. Tetapi kadang-kadang kan orang lupa ketika kita banyak menonton kemewahan, maka sering kita tergoda, maka obatnya adalah salah satunya itu, kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai spirit yang sama, yang untuk menumbuhkan sikap kona'ah gitu ya, sikap menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah satu takdir yang terbaik, yang diberikan Allah kepada kita. Kalau di dalam filosofi orang Jawa itu sikap sumelah ya Pak Asad ya, jadi sumelah apa sumerah gitu ya, menerima apapun takdir dari Allah, apapun yang diberikan kepada Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah itu yang perlu kita, yang perlu selalu kita sadari, dan konsep ini adalah tawakal. Iya, tawakal. Ketika kita menerima semuanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah ya, setelah kita ikhtiar dengan maksimal, setelah kita melakukan banyak hal untuk mencari bagaimana, supaya kita menjadi benar-benar menjadi mu'min yang sejati begitu ya. Tentunya kita tidak lepas dari tadi, kesyukuran kita sebagai seorang mu'min, dan kesabaran kita sebagai seorang mu'min, karena itu adalah merupakan apa ya, life skill, ciri khas seorang mu'min, ketika misalkan dia merasa kekurangan gitu ya, padahal ini adalah yang terbaik. Tetapi ketika suatu saat kan kadang-kadang kita merasa, ternyata saya masih kurang ya, kurang ini, kurang itu gitu ya, maka kita harus bersabar gitu ya. Tetapi menurut saya tingkatan yang tertinggi justru dirasa syukurnya ini, karena dengan rasa syukur berarti sudah bisa menempatkan sesuatu itu sebagai satu anugerah gitu ya, bukan musibah. Nah perasaan-perasaan bisa mengubah yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang menyengsarakan, yang menyusahkan, kok saya hartanya kurang, kok saya jabatannya kurang tinggi gitu ya. Tentunya sikap-sikap ini harus kemudian kita transformasikan menjadi sikap-sikap bersyukuran, bahwa dengan jabatan saya yang hanya segini, dengan harta yang saya hanya segini saja, insya Allah saya bisa berbuat yang maksimal begitu ya. Karena sesuai yang ditadirkan Allah itulah kemampuan kita untuk melaksanakannya gitu ya. Layu kalifu wahu nafsan illa usaha gitu. Allah pasti memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tiada beban yang melebihi dari kemampuan kita. Itu yang terbaik bagi kita sebagai manusia dari Allah.